Yang menjadi sorotan saudara kasus polisi tewas ditembak polisi kembali terjadi. Bribda Ignatius Frisco Sirage, anggota Densus 88, tewas ditembak seniornya di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mabas Polri telah menetapkan dua tersangka, yakni polisi berpangkat Bribda dan Bribka dalam kasus ini. Peristiwa penembakan terjadi pada minggu dini hari kemarin. Korban mengalami luka tembak di bagian leher, tepatnya di belakang telinga. Belum diketahui motif penembakan, tetapi Mabas Polri menyatakan sempat terjadi cek cok antara korban dan tersangka sebelum akhirnya korban tewas ditembak. Setelah menjalani otopsi, jenazah korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Bribda Ignatius Frisco Sirage dimakamkan secara kedinasan di Pemakaman Umum Mawar, Nangapinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat pada Rabu 26 Juli kemarin. Isat tangis keluarga pecah, tak menyangka anaknya akan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Pihak keluarga berharap mengetahui apa motif dibalik penembakan dan dua tersangka dapat dihukum berat. Mereka mau membantu kita dalam menyusut, sultas kejadian yang kami alami. Terus untuk pelaku? Pelaku pada saat itu sudah ditahan, ditahanan. Saya lupa juga di tahanan. Pokoknya sudah, pokoknya sudah ditahan lah di tahanan. Saudara sebelum tewas, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage sempat menghubungi ibunya. Korban bercerita tentang kondisinya selama berada di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage sempat menghubungi ibunya melalui video call. Korban memberikan kabar kondisinya selama berada di Rusun Polri. Sekitar pukul 10 Sabtu malam, korban sempat bercerita bahwa dirinya sedang tak bertugas. Selesai menghubungi ibunya, sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat minggu dini hari, korban didatangi oleh seniornya. Tak tahu apa penyebabnya, namun menurut keterangan polisi, sempat terjadi cek cok antara keduanya. Dalam peristiwa ini, korban mengalami luka tembak di bagian leher. Saudara peristiwa penembakan ini langsung ditangani oleh Mabes Polri. Ibu korban pun akhirnya dihubungi untuk diminta berangkat ke Jakarta dengan kabar anaknya sedang berada di ruang ICU. Setidibanya di Jakarta, barulah kedua orang tua Bribda, Ignatius Dwi Frisco Sirage diberitahu bahwa anaknya sudah meninggal dunia dengan luka tembak. Dan saudara informasi selengkapnya, saat ini kita telah bergabung bersama orang tua almarhum Bribda, Ignatius, ada Bapak Pandi. Selamat sore Pak Pandi, terima kasih atas waktunya Pak sudah ingin berkenan dan juga berbincang di Indonesia Update. Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bribda, Ignatius, Pak Pandi. Pak Pandi bisa diceritakan bagaimana sebetulnya kronologi yang diceritakan oleh polisi kepada Bapak yang akhirnya anak Bapak ketahui meninggal dunia akibat luka tembak. Baik, terima kasih. Selamat tiang, menjelang sore. Kronologis tentang kejadian ini saya langsung ke kronologis ya yang dijelaskan oleh tim penyidik dari Densus 88 Anti-Terror. Mereka mengatakan bahwa awalnya anak saya ini didatangi oleh seniornya ini tadi. Yang berjumlah, sebenarnya menurut keterangan tim penyidik itu tiga orang. Tapi saya tidak tahu kenapa ada dua orang. Seperti apa yang dijelaskan di media sosial yang mungkin selama ini sudah satu-dua hari ini sudah kesebar kemana-mana. Jadi, saya ingin juga menjelaskan bahwa ketiga pelaku ini mendatangi flight-nya anak saya. Jadi, seperti apa yang dikatakan oleh Pompas TV tadi bahwa... Belum diketahui ya Pak ya alasannya kenapa akhirnya menurut pengakuan Bapak tadi tiga seniornya datang menghampiri anak Bapak saat kejadian terjadi itu belum diketahui. Apa alasannya? Ya, sampai saat ini kami juga belum mengetahui. Tapi yang jelas pada saat itu memang ada semacam bisnis senpi dengan seniornya ini. Tapi anak saya mungkin ditawari barangkali mungkin anak saya mungkin menolak. Karena sudah tahu barang itu ilegal. Ya, sehingga apa yang terjadi di situ mungkin jadi cekcok. Nah, akibatnya anak saya jadi korban. Sebelumnya Pak sempat video call dengan istri Bapak atau sang Ibu dari Almarhum. Ini apakah Almarhum juga sempat menceritakan apa yang sedang terjadi dengan antara Almarhum dengan senior-seniornya di Rusun Polri itu Pak? Pada malam sebelum terjadi dan kejadian ini, Almarhum tidak pernah mengatakan bahwa akan terjadi hal seperti itu dan tidak ada masalah dengan senior-seniornya. Tetapi pada malam ini, malam sebelum kejadian, jam 8 malam, beliau video call bersama saya. Mamanya tidak menghadir video call karena mamanya lagi sedang sakit kepala. Jadi beliau tidur di kamar, saya di ruangan TV. Jadi kami berdua yang melakukan video call dengan Almarhum. Video call hanya sekedar menanya kabar gitu ya Pak ya. Baik Pak Pandi, jangan dimatikan dulu teleponnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Seusai jeda, tetaplah di Indonesia Update. Kita kembali di Indonesia Update dan saudara kita akan lanjutkan perbincangan dengan orang tua dari Almarhum, Bribda Ignatius, Bapak Pandi. Pak Pandi, kita lanjutkan lagi. Bapak, ini kejadiannya Almarhum meninggal di saat Minggu Dinihari. Kapan Bapak dihubungi oleh polisi terkait dengan kondisi anak Bapak yang tadi sudah dikatakan bahwa memang Bapak dihubungi oleh polisi kondisinya sudah berada di ruang ICU? Seperti itu Pak. Pada hari Minggu, kami ditelepon dari pihak Mabes Polri. Telepon kami dan kami tadinya sepertinya tidak percaya. Nggak tahu ini hoak atau apa kan yang meneror kami. Terus kemudian tidak lama, kemudian dari Polres Melawi menghubungi kami juga menyampaikan pesan bahwa Pak, kami ditelepon dari Mabes Polri untuk memberitahukan berita ini ke Bapak Ibu bahwa anak Bapak Ibu yang bernama Riko sedang sakit keras sekarang berada di rumah sakit Polri Keramatjati di ruangan ICU. Pak Pandi tadi juga Bapak sempat singgung bahwa memang ini diduga terkait dengan bisnis S&P. Apakah ini benar adanya Pak? Ada bisnis S&P di dalam Densus 88 atau memang sebelumnya Bapak juga sudah ada tahu info, anak Bapak sempat bercerita terkait dengan hal itu atau bagaimana Pak? Anak saya tidak pernah bercerita tentang S&P, berbisnis S&P. Tetapi menurut keterangan dari tim penyidik Mabes Polri yang di TRO 88 Tim Densus 88, menurut keterangan pada saat kami berada di Jakarta kemarin mereka memberi keterangan bahwa sempat ketiga pelaku senior ini mungkin menawarkan S&P kepada anak saya tetapi mungkin barangkali anak saya menolak karena dia takut, dia tahu barang itu berlega, barangkali kan jadi tidak berani dan selama kemudian si pelaku ini mengambil S&P di tasnya dan S&P itu meledak mengenai leher anak saya sampai tembus di bawah telinga sampai tembus ke dinding lagi sepertinya yang diceritakan oleh tim penyidik Densus 88 anti-teror Polri Pak Pandi, Bapak katakan ada tiga orang sesama teman dari Polri ini yang mendatangi anak Bapak ini senior, dipastikan ketiganya adalah senior atau satu letting atau bagaimana Pak? Senior, senior mereka senior dia tiga orang Pak? ya, menurut keterangan yang sudah dinyatakan tersangka adalah dua orang lalu satunya bagaimana Pak? itu menurut keterangan dari tim penyidik Densus pada kami pada saat di rumah sakit kemarin terkait dengan bisnis S&P ini yang dijelaskan lagi seperti apa Pak? memang apakah bisnis S&P ini oleh pelaku sudah dilakukan sebelumnya dan akhirnya mengajak anak Bapak atau bagaimana apa ini baru mau dimulai atau bagaimana Pak? menurut keterangan dari polisi yang disampaikan kepada Bapak? kami juga tidak tahu dan polisi juga tidak penjelasan dari ikonologi dari tim Densus juga tidak menceritakan tentang sebelumnya berbisnis itu tetapi menurut keterangan tim penyidik Densus bahwa ketika senior ini datang ke flatnya anak saya dan menawarkan senjata barangkali mungkin yang tadi saya ceritakan di situ terjadi cekcok mungkin karena anak saya menolak atau apa sehingga terjadi cekcok dan itulah tadi selalu sampai terjadi ledakan senjata itu mengenai anak saya baik dari 3 senior yang mendatangi baru 2 yang ditetapkan sebagai tersangka satunya lagi masih dalam pemeriksaan atau bagaimana Pak yang Bapak ketahui sejauh ini penanganan kasusnya? sampai saat ini kami sebagai keluarga belum tahu yang satu orang itu bagaimana yang jelas pada saat kejadian itu ketiga pelaku ini dalam kondisi mabuk ya kondisi mabuk terus sebelumnya saya tanya anak saya mabuk minum gak? menurut keterangan anak Bapak tidak minum karena nanti kami menurut keterangan itu menurut dia tidak ada bau alkohol baik yang di bawah pengaruh minuman keras adalah 3 senior yang mendatangi anak Bapak ya betul selain luka tembak apakah ada luka atau ditemukan luka lain atau memar atau bagaimana Pak dari kondisi tubuh jenazah anak Bapak? setelah kami lihat periksa karena pada waktu itu di ruang jenazah kami diperkenankan untuk membuka melihat kondisi tubuh anak saya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki saat periksa memang tidak ada penganiayaan sepertinya ya tetapi yang yang membuat penyebab kematian itu sepertinya tembakan itu lalu Pak sudah sejauh ini lalka hukum yang sekarang ditempu oleh pihak keluarga untuk meminta keadilan atau atas meninggalnya anak Bapak bagaimana Pak? kami sekeluarga berharap dan bukan kami sekeluarga juga tetapi masyarakat adat terus keluarga besar kami dan orang daya Kalimantan Barat sekarang memohon kepada Bapak Kapolri bahkan Bapak Presiden sekali sebagai pimpinan negara supaya Bapak Kapolri menindak tegas pelaku yang telah melakukan kesalahan ini supaya ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku dan supaya tidak ada lagi terjadi hal-hal yang telah terjadi pada anak saya baik terima kasih atas informasi dan juga bincang-bincangnya Bapak Pandi orang tua almarhum Bribda Ignatius yang tewas ditembak oleh seniornya di Rusun Polri Gunung Putri Bogor Jawa Barat selamat sore Pak Pandi selamat sore terima kasih dan saudara sosok Bribda Ignatius korban penembakan oleh seniornya di Kabupaten Bogor kini menjadi sorotan korban adalah anggota tim Densus 88 lulusan sekolah polisi negara Bribda Ignatius di Frisco Sirec atau yang dikenal dengan Bribda Riko merupakan anggota di tasmen khusus 88 anti-terror Polri Bribda Ignatius berasal dari Kabupaten Melawi Kalimantan Barat ia termasuk anggota dari daerah yang dipilih oleh Mabus Polri untuk bertugas di Densus 88 Jakarta lulusan sekolah polisi negara atau SPN polisian daerah Kalimantan Barat kota Singkawang merupakan anak Iye Pandi sekretaris Insektorat di Kabupaten Melawi dan ibunya Inonsensia Antonia Tarigas seorang staff di salah satu puskesmas di Melawi Bribda Ignatius meninggal pada 23 Juli 2023 di Kabupaten Bogor karena ditembak oleh seniornya Kita punya kepentingan untuk mendorong pihak kepolisian agar blue curtain code atau kecenderungan menutup-nutupi kesalahan sejawat ini tidak berlangsung dalam investigasi kasus meninggalnya personil polisi di wilayah Bogor Oleh karena itu penting bagi polisi untuk mempertimbangkan untuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan mengundang skeptis besar dari keluarga korban patut dipertimbangkan untuk membentuk diinvestigasi yang melibatkan pihak eksternal Kasus polisi tembak polisi sebelumnya juga kerap terjadi kami kutip dari kopas.com setidaknya ada 5 kasus penembakan dari periode 2019 hingga 2022 25 Juli 2019 di Depok Jawa Barat Dripka Rahmat Effendi anggota Subdit Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Metro Jaya tewas ditembak Brigadir Rangga Tianto anggota Direkturat Polisi Air Badan Pemeliharaan Keamanan Polri motifnya karena emosi pengenanganan kasus keluarga 8 November 2019 di Donggala Sulawesi Tengah Aibda Nabut Selama KSPKT1 Polsek Sinareja terluka ditembak Aibtu Purwanto Kanitsabara Polsek Sinareja motifnya adalah masalah pribadi selanjutnya 25 Oktober 2021 di Lombok Timur NTB Brigtu Hairul Altamimi Seksyumas Polres Lombok Timur tewas ditembak Brigka M. Nasir anggota Polsek Wanasaba motifnya karena cemburu pada 8 Juli 2022 berlokasi di rumah Dinas Kadif Prof. Polri Jakarta Selatan Brigadir Yosota Barat Ajudan Ferdi Sambut tewas ditembak berada Richard Lezer Ajudan Ferdi Sambut motifnya adalah perintah atasan pembunuhan berencana 4 September 2022 di Lampung Tengah Lampung Aibda Aman Karnain Babin Kaptimas tewas ditembak Aibda Rudy Suryanto pejabat sementara Kanit Prof. Polsek Wai Pangubuan Lampung Motifnya adalah dendam Emosi dan dendam rata-rata melatar belakangi kasus penembakan antar polisi Namun apa motif yang melatar belakangi penembakan terhadap Bribda Ignasius hingga siang ini polisi masih belum mau memberikan keterangan Tim Liputan Kompas TV